Masih ingat Baim, aktor cilik yang mengemaskan pada masanya kini sudah tumbuh besar dan dinilai netizen semakin tampan. Ibrahim Halil Al-Katiri alias Baim yang sudah lama tak terlihat di layar kaca kini muncul dan tampil di acara yang dipandu oleh Raffi Ahmad. Sosok Baim sering menghiasi layar kaca televisi pada tahun 2008 silam. Baim sering memainkan peran sebagai anak kecil yang mengemaskan. Dikutip dari Wikipedia, Baim mengawali karir di dunia layar kaca di usianya yang masih kecil. Saat itu Baim tak sengaja mendapatkan tawaran untuk bermain sinetron setelah mengantar kakaknya, Akbar Halil Al-Katiri untuk syuting. Baim memulai aktingnya sebagai pemeran pembantu di sinetron cerita SMA pada tahun 2008. Dalam sinetron tersebut, ia dikenal sebagai sosok yang polos dan mengemaskan. Namanya mulai dikenal publik ketika membintangi sinetron Tarzan Cilik bersama Olga Syahputra dan Raffi Ahmad. Baru-baru ini Baim kembali tampil di acara Raffi Ahmad dan sekarang telah tumbuh jadi remaja tampan. Dilansir dari akun Instagram at Rafi Nagita 1717 mengunggah momen yang memperlihatkan Raffi Ahmad saat bertemu dengan Baim dan Nizam selaku artis Cilik yang kini tengah beranjak remaja, Jumat, tanggal 14 Oktober tahun 2022. Dalam kesempatan tersebut, Baim Al-Katiri terlihat berpenampilan berbeda sebagai remaja yang memiliki paras tampan. Tak hanya itu saja, sejumlah netizen yang kaget dengan penampilan Baim Cilik yang kini tampil sebagai remaja tampan pun ikut memberikan pujian. Tolongin Baim ganteng banget ya Allah, Baim pangling banget, ya Allah tolong em ya Allah inget banget, ya Allah udh gede ajwa kakak, makin cakep, maafin Baim ya Allah em si merasa selu muda wakak kakak. Wajet kangen sinetron Baim Cilik ungkap beberapa netizen, atas penampilan Baim Al-Katiri yang telah tumbuh jadi remaja tampan tak sedikit yang merasa penasaran. Terima kasih telah menonton!